bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kicomania selamat malam teman-teman cendetmania masih bersama saya di channel youtube sultan akbar malam ini kita mau membahas tentang tips cara menurunkan birahi cendet dengan cara memandikan sebelumnya saya mohon maaf bukan niat saya menggurui atau sok pintar tapi ini hanya sekedar saling sharing saling berbagi pengalaman siapa tahu ada yang cocok dengan cara ini teman-teman dan mungkin ada yang mau menambahkan silahkan komen di bawah kolom komentar sebelum kita lanjut di pembahasan video mohon bantuannya dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe karena itu gratis teman-teman dan jangan lupa juga di share dibagikan sebanyak-banyaknya oke, kita lanjut di pembahasan video tips untuk menurunkan birahi cendet dengan cara memandikan nah, kalau untuk pemandiannya itu kita rubah ya kan anggaplah teman-teman memiliki cendet yang biasa dimandikan satu minggu satu kali kita rubah teman-teman kita tambah porsinya kita tambah durasi mandinya juga yang biasanya mandi satu minggu satu kali kita jadikan mandi satu minggu dua kali intinya ditambah satu teman-teman atau biasa mandi satu minggu tiga kali kita jadikan empat kali biasa mandi satu minggu dua kali kita jadikan tiga kali seperti itu teman-teman biasanya kalau untuk musim hujan biasanya sampai dua minggu atau tidak memandikan tapi ini biasanya kan teman-teman tidak dimandikan um karena musim hujan takutnya kedinginan takut drop jangan teman-teman kita tetap mandikan burung tersebut karena apa kalau kita tidak biasakan burung tersebut mandi maka maka nanti burung tersebut akan birahinya akan tetap naik walaupun posisi musim hujan teman-teman jadi untuk pemandiannya kita tambah satu porsi yang biasanya dalam satu minggu kita mandikan satu kali ya kan kita ubah satu minggu jadi dua kali yang biasanya satu minggu dua kali kita tambah satu minggu tiga kali intinya tambah satu dan untuk air mandinya kita campur dengan air es itu boleh teman-teman atau juga kita berikan es batu waktu pemandiannya itu kita rubah yang biasanya mandi pagi kita rubah mandi malam tidak apa-apa teman-teman kita rubah mandi malam biasanya itu kalau kita mandi malam itu jam 19.00 sampai jam 20 atau jam 7 malam sampai jam 8 malam jangan terlalu malam ingat teman-teman jangan terlalu malam karena kalau kita memandikan burung terlalu malam khawatir burung kita waktu istirahatnya berkurang dan juga khawatir sakit karena terlalu malam dan jangan terlalu malam ya ingat teman-teman pola ini baik diterapkan untuk burung cendet teman-teman boleh menggunakan es batu dan juga sebelum kita mengkerondong burung kita sebaiknya setelah dimandikan pemandian selesai kita angin-anginkan burung tersebut jangan langsung dikerodong teman-teman kasihan jadi kita angin-anginkan dulu biar burung tersebut menyisir-nyisir bulunya didis-didis bulunya kalau sudah setengah kering jangan sampai kering teman-teman biar keadaan kondisi burungnya itu tetap dalam keadaan segar biarkan saja setengah kering kalau sudah setengah kering baru kita kerodong kembali burung tersebut kita bisa melakukannya satu minggu tiga kali atau satu minggu empat kali intinya kita tambah porsi mandinya mungkin cukup sekian untuk pembahasan tips cara menurunkan birahi cendet dengan cara memandikan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton di channel youtube sultan akbar mungkin ada yang mau menambahkan cara-caranya silahkan komen di bawah kolom komentar tidak apa-apa teman-teman karena berbagi ilmu itu baik ya kan tonton terus channel youtube sultan akbar mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mohon maaf jika ada cara yang kurang baik juga menurut teman-teman terima kasih banyak teman-teman sudah menonton channel youtube sultan akbar mohon bantuannya dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe karena itu gratis dan jangan lupa di share dibagikan juga ya teman-teman terima kasih banyak semoga rezekinya teman-teman lancar dan diberikan kesehatan amin amin ya robbal alamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih